Setelah videonya viral meminta uang sebesar 150 ribu rupiah kepada turis di Bali, preman Sokjago yang beraksi akhirnya ditangkap. Terlihat wajah bengis dan arogansi preman tiba-tiba luntur saat berada di kantor polisi. Sang preman malah terlihat lebih banyak menunduk dan ketakutan saat diintrogasi polisi. Diberitakan sebelumnya, preman Sokjago masuk ke dalam mobil yang dinaiki turis. Lewat pintu depan penumpang, preman Sokjago memaksa meminta uang kepada turis asing yang diduga seorang perempuan. Namun, pria tersebut memaksa si turis asing untuk ke kantor desa bila tak mau memberikan uang. Turis asing itu awalnya sepakat menuju kantor desa untuk menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi, niat itu batal lantaran si preman bersikukuh meminta si turis naik di mobilnya. Akhirnya, turis asing itu mengalah membayar uang sesuai permintaan si preman. Awalnya, preman itu menolak menerima uang 100 ribu rupiah yang diberikan turis. Ia tetap meminta uang 150 ribu rupiah. Turis itu memohon agar preman itu menerima uang 100 ribu rupiah. Akhirnya, preman itu mengambil uang 100 ribu rupiah dan pergi meninggalkan taksi online tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.